Intro Halo guys, welcome to my channel Dimana channel ini membahas tentang ringkasan film-film sadis Dan mempunyai jalan cerita yang menarik untuk diikuti Yuk, lanjut Kita agak mundur ya tahunnya Sebelum-sebelumnya kan film yang gue bahas itu tahun 2022 Kita mundur ke film sebuah tahun sebelumnya Film yang gue bakal bahas ini film Thailand nih Sinopsisnya adalah tentang tiga anak remaja di New York Yang mau lepatin malam tahun baru dengan ngadain acara sendiri Tapi apa yang dialami mereka bakal bikin mereka kapok Gue peringetin dulu ya Apapun yang ada di film ini, tolong jangan diikutin Judul filmnya adalah Countdown Yang dirilis pada tahun 2012 Kalau kita cari di IMDB dan ketik Countdown Banyak sih film yang muncul dengan kata Countdown Jadi mesti spesifik yang nyarinya Yang tahun 2012 Yang nama sutradaranya adalah Bas Puntiria Gak tau udah bener gak gue bacanya Karakter yang ada di film ini adalah Jack Bee Dan Pam Film diawali dengan vlog kebahagiaan sebuah keluarga Di keramaian malam tahun baru Terlihat mereka sangat gembira sekali menunggu acara pergantian tahun Yang biasanya dimeriahkan dengan kembang api Hubungannya apa ya dengan cerita film ini? Nah akan gue bahasnya nanti Sekarang kita beralih ke hamilnya satu tahun baru berikutnya Jack, Bee, dan Pam adalah remaja Thailand yang saat ini menetap di New York Dan tinggal bersama-sama di satu unit apartment Jack dan Bee saling berpacaran Ada satu scene Dimana Bee sedang mengetes kehamilan Yah karena tinggal bareng Si Bee juga ngeri kali Kalau dia tiba-tiba hamil di luar nikah Siapa yang mau tanggung jawab? Setelah tahu bahwa si Bee gak hamil Jack senang bener Si Jack itu anak yang badung Udah disekolahin jauh-jauh di luar negeri sama bokapnya Kerjaan dia cuma ngabisin duit Maklumlah Sepertinya dia anak orang kaya Selama ini jadinya dia kagak sekolah Boongin bapaknya doang Kartu pelajar pun dia edit sendiri Terlihat bahwa dia adalah Pelajar dengan jurusan Master Business Administration Tapi malah ditulis Business Percuma ya jauh-jauh ke negara bule Tapi Inggris masih belepotan Si Bee juga gak jelas nih kerjaannya Yang bener-bener sekolah itu Cuma si Pam doang Dia ngambil fashion design Tapi yang pasti Ketiga-tiganya itu suka ngeganja Jack samperin ke unit temennya Yang biasanya jual ganja ke dia Tapi sayangnya temennya itu Mau balik ke Thailand Jadi dia udah kagak jual lagi tuh Barang haram tersebut Jack maksa supaya temennya Kasih kontak dealernya Tapi temennya kagak mau Udah tobat katanya Tau temennya mau balik ke Thailand kan pasti dia mau bawa balik nih barang-barangnya semua Atau mungkin ada yang gak mau dibawa pulang Gara-gara keberatan Ketika Jack sedang bongkar barang-barang temennya Dia ketemu sobekan-sobekan kertas yang kelihatannya dealer ganja Setelah disambung-sambungin sobekan kertasnya Ada nih nomor telepon dealernya Tapi kurang satu angka terakhir Tebak-tebak angka ada jadinya Bee kasih usulan tebak angka tiga Karena tahun depannya kan tahun 2013 Bener dong nyambung teleponnya Langsung bener pula tebakannya Nama dealernya itu Jesus Dijanjiin sama Jesus dateng jam 9 malam Bener dong dia datengnya tepat waktu Orangnya terlihat friendly dan sangat mudah bergaul Terlalu bawelan kepo sih kalau menurut gue Karena ketika mereka komunikasi pakai bahasa Thailand Si Jesus ini gak ngerti Dia pengen tau mereka lagi ngomongin apa Dikeluarin nih barang andalannya Jesus Jack, Bee, dan Pam kayaknya langsung ngefly Setelah nyobain barang tersebut Obrolan Jesus dengan mereka yang awalnya santai Lama-lama menjadi menegangkan Terlihat mereka jadi udah gak nyaman lagi Dan ingin supaya Jesus cepat-cepat pergi Ada satu adegan dimana bell unit apartmennya berbunyi Dan Jesus mengira itu polisi yang sedang mengejarnya Cepat-cepat dia umpetin barang-barangnya Dan dia ngumpet di WC Setelah Jack membuka pintunya Tau-taunya Delivery pizza dong Beneran mereka lagi ngerjain Jesus Gara-gara dikerjain Jesus naik pitam Dia menendang Jack hingga jatuh Melihat si Jack disakiti Bee meminta Jack membayar Jesus Dan mempersilahkan untuk pergi Namun kelihatannya Jesus menolak pergi Ternyata Jesus ngerti bahasa Thailand Mulai nih satu persatu di terror Suasana menjadi makin menegangkan Setelah baku hantam yang berlangsung cukup lama Pemenangnya udah pasti si Jesus Tenaga bule kan emang lebih gede Error masih belum usai nih Mereka semua diletakkan di bak mandi Disana satu persatu disuruh ngaku dosa apa yang telah dilakukan Kelihatannya si Jesus nih tau Bahwa masing-masing ada kesalahan yang ditutup-tutupin Makanya disuruh ngaku sambil di terror Pam mengaku bahwa dia mencuri uang Jack dan Bee Untuk keperluan pribadinya Jack mengaku bahwa dia selama 3 tahun di New York Belum diperlima di sekolah manapun Dan menghabiskan uang papanya untuk party Jack juga dipaksa untuk menelpon langsung ke bokapnya Untuk pengakuan dosanya Sedih juga sih Papanya harus jual pabriknya Demi sekolahin anaknya di New York Tapi Ada dosa yang lebih berat yang dilakukan Pam dan Jack Karena mereka berdua gak mau ngaku Jesus yang membuka rahasia mereka Bahwa mereka pernah tidur bareng gara-gara mabok Nah tau dari mana ya si Jesus ini Setelah itu Giliran si Bee yang disuruh ngaku dosa Karena menurut Jesus Dosa dia yang paling parah dibanding Jack dan Pam Tapi sebelum Bee mengakui dosanya Ada yang pencet bel Yang pencet bel itu ternyata temannya Jack yang mau balik ke Thailand Temannya Jack curiga dengan Bee Karena di koran muncul berita tentang Bee Dan dia mau nunjukin ke Jack Sayangnya Temannya dibunuh oleh Jesus dengan paku tembak Setelahnya Jesus membaca salah satu artikel Yang berisi tentang dosa yang telah dilakukan Bee Masih ingat gak dengan vlog keluarga di awal video Ternyata Bee adalah pelaku tabrah lari Yang menyebabkan keempat orang di keluarga itu tewas Rupanya Bee bukan orang sembarangan Dia adalah anak seorang politisi Karena bukan Bee yang mengaku sendiri Jesus berniat membunuhnya dengan paku tembak Tapi untungnya pelurunya habis Tapi sayang dia masih memiliki pistol Dan sebelum dia menembak Bee Bee membaca doa Buddha Melihat Bee membaca doa Jesus mempunyai ide Dia akan lepasin mereka semua Jika mereka bisa menyebut Lima aturan dalam agama Buddha Tetapi jika salah satu aja salah Maka semuanya akan ditembak mati Hmm Si Jesusnya juga tau dari mana ya aturan-aturan Buddha Karena Pam tidak bisa menyebut dengan benar Jesus akhirnya menembak mati mereka Tapi Bee berhasil selamat karena tembakan terakhirnya meleset Ini adalah baku hantam terakhir antara Bee dan Jesus Jesus malahan memberikan opsi kepadanya Antara dia tembak dirinya sendiri Atau tembak si Jesus Kalau nembak Jesus Dia kan bisa ngangguk ke polisi Kalau dia mau membela diri Karena diancam dibunuh Setelah itu tinggal kabur karena ortunya banyak duit Nah setelah jam 12 tank tergantian tahun Bee tetap belum decide apa-apa nih Tapi gak lama kemudian Bee menembak kepala Jesus Sehingga ia tewas Di penghujung film Ternyata semua hanya mimpi Setelah Bee terbangun dari tidurnya Dan kembali ke apartemen Jack dan Pam ternyata masih hidup Terminasi Jack yang mau balik ke Thailand itu masih hidup Cukup lega rasanya melihat bahwa film ini happy ending Ternyata memang Jesus Memberi pelajaran ke mereka dengan cara yang sangat keras Jika tidak mereka akan terus menyimpan dosa mereka Dan tidak pernah mau ngaku Moral dari film ini mungkin gak perlu disebutin lagi ya Karena udah sangat jelas Jangan pernah kecewakan orang tua Dan jika ada kesalahan fatal yang pernah dilakukan Ngakulah Film ini sebenarnya lebih ke horor psikologi Ketakutan yang dialami mereka itu cukup lama Walaupun film ini sadis Tapi gak gori Malahan lebih memberikan pelajaran ke kita Rating yang gue kasih ke film ini adalah Thank you udah nonton ulasan filmnya Like jika kalian suka dan tolong subscribe ya Nanti bakal ada banyak video-video lain yang menyusul Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya